Intro Ku ajak kaki ini tuk melangkah Sambil menunggu datangnya sejauh Tak sengaja Mata lensaku menuju seorang bapak Dengan beberapa orang anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ade Fitriah Kali ini saya Saya sedang berada di blok empang Tepatnya masih tetap di muara angke Nah seperti pemirsa lihat di belakang saya ini Ada seorang nelayan yang mulai merebus kerang hijau Nah seperti apa prosesnya? Yuk ikuti saya Namanya Pak Khalil Dia seorang bapak yang mempunyai 5 orang anak dan 4 cucu ini Sangat bergantung pada pendapatan kerang hijau Pak Khalil bin Carlim Dari kecil bapak ini sudah menjadi seorang nelayan di muara angke ini pemirsa Pak untuk penjualannya ini dijualnya kemana nih Pak? Langsung ke TPI TPI? Jadi dijualnya setelah direbus atau dijual mentah? Setelah direbus ada yang dijual mentah Kalau menghitung untung ruginya Itu aja penghasilan Apakah harus dijual mentah Kalau yang super-super Kalau yang sedang atau kecil gitu Oh berbeda-berbeda harganya nih pemirsa Jadi yang besar dan yang kecil itu tetap beda harga ya Dari ukurannya nih Perbedaannya itu dari ukurannya Kalau yang super itu bisa 3 jari atau 2 jari besarnya Panjangnya bisa 6 cm atau 7 cm Kalau yang kecil itu sekitar Umuran 4 bulan lah Yang dimasak ini Nah kalau untuk per kilonya nih Pak Per kilonya ini dari kerang hijau ini sendiri Berapa tuh Pak? Berapa harganya? Kalau lagi sekarang Harganya bisa mencapai 35-30 Karena cuaca, kembak Terus lautnya kembulan-bulan kemarin Mempunyai limbah Jadi dari Penjualan menurun ya Pak ya? Penjualan naik harga Oh penjualan naik harga Tapi penghasilan menurun total Oh jadi Jadi pemirsa Pendapatan-pendapatan kerangnya ya Pencariannya itu menurun Tetapi penjualan di sana tetap naik nih pemirsa Tetap naik Tetap naik Artinya bisa di Bisa di atas dari 30 ribu Ya Karena Yang panennya pun Satu kurang Harganya mahal di lautnya Belanja dari Orang yang punya budidaya itu Terus Dagingnya Biasanya ada 2 kilo setengah Satu ember Ini cuma ada 9 ohm 1 kilo Oh kurang ya Pak ya? Mengurangi penghasilan Kurang sekali nih pemirsa Harga naik Harga naik Tapi pendapatan ini kurang nih pemirsa Tidak sampai Tidak sampai kintalan atau ini ya Pak ya Tidak bisa Tidak bisa Terus kalau penjualannya selain ini Bisa tidak Pak Terus ke luar gitu Keluar kota Atau ke mana ini untuk penjalan kerangnya Kalau sebelumnya banyak budidaya dari Luar-luar Itu bisa mencapai Surabaya pun pesan Surabaya Wow Surabaya nih pemirsa Bundramayu Kerawang Bandung Bekasi Sambun Sukamandi Jati barang Itu dulu Luas ya? Ya luas Untuk penjualannya ini luas ke mana-mana Tapi kalau untuk saat ini nih Pak Untuk saat ini hanya Karena di sana-sana itu sudah Mengikuti arus irama di Jakarta Artinya sudah Bikin budidaya 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 gitu Oh udah banyak ya Budidaya kerang hijau nih pemirsa Di sini Tau karena saya pengalamannya itu Selalu dimanfaatkan Artinya diberitahu Supaya Nelayan-nelayan itu Karena ini Membantu lauk pauk ya Betul Apabila ikan mahal Ini masih ada Agak mampu Alternatifnya ya Kalau misalkan seandainya ikan mahal Alternatifnya mereka Mereka beralihnya ke lauk Ini kerang hijau nih pemirsa Ini diangkat dulu Eh Eh diangkat dulu yang setengah Udah matang ya Pak ya? Iya takutnya Oh iya takutnya kematangan pemirsa Jadi harus diangkat dulu Kita lihat dulu proses pengangkatannya ya pemirsa ya Pak Kalil cukup lama menjadi nelayan kerang hijau Beliau mengakui Cukup kesusahan merawan perahu Karena saat ini beliau semakin jauh Untuk mencari kerang hijau dari Teluk Jakarta Walau demikian Pak Kalil tetap saja menjalani aktivitas tersebut Karena harus menapkahi keluarga Bapak kan nih Karena udah pengalaman banget gitu ya Bisa membedakan ada yang umurnya 4 bulan 5 bulan Itu dari apanya Pak? Dari satu dari besarnya ini Oh perkiraan ya Pak ya Dari tebelnya juga Dari tebelnya Dari tebelnya Dari tebelnya Karena udah 10 tahunan ya Yang jelas Saya hitung Bulan ini kita panen Misalnya tanam Kita panen ini Tahun ini Berarti udah satu tahun Ada yang lakukan bulan Ya tetap Kita hitung dari bulan itu Populasinya disitu aja matematiknya Apabila kita panen ini bulan 2 Dan tanam bulan 2 Ini panen bulan 12 Artinya 8 bulan 8 bulan Nah Ntar 10 bulan Gitu aja gitu Misalnya kita Terang disitu Ada yang jatuh nih Numpuk babunya Tapi waktu bibitnya itu Bulan 3 Dipanennya bulan 7 Artinya Baru 4 bulan Ya termasuk ini 4 bulan 4 bulan Iya Kalau yang itu pak Sama 4 bulan 4 bulan juga Jadi 4 bulan Cuma bibitnya menyusun Jadi kalau kita menunggu Itu besar seperti ini Dalam terdiri tahun Kita keteter sama Apa Makamnya anak Iya Tinggalan jauhkan Kita ditembur juga Cuma Enggak patah semangat Situ Artinya apabila kerang ini Penamu Sibah Dikasih Lautnya air Lautnya dikasih Limbah yang sangat Dasyat Yang seperti kemarin itu Itu harus bergeser Kita ngambil Sejauh mana Ya harus ditempuk Walaupun di Sumatera Dikasuki Menjangan Dikejar Tetap Enggak boleh menyerah Kalau ini dari mana nih pak Kerangnya Ini dari Tanjung Pasir Tanjung Pasir Wow berarti arah sana ya pak ya Barak bagian pulau Karena bagian timurnya Dari Ancol Anjung Priuk Ada Muara Baru Pasar Ikan Muara Karang Muara Angke nya Terlalu mati semua Banyak yang mati Jadi harus Harus ngambil ke luar ya pak ya Agak jauh Dari Muara Angke ini Tunggu di wilayah Yang kenal Limbah itu Ditunggu nanti Sekitar 4 bulan Ataupun 5 bulan Pak Kalau untuk ke lautnya sendiri Berangkatnya jam berapa nih pak Pagi Kadang-kadang Kadang-kadang Habis sholat subuh Habis sholat subuh Pulang Pulang Ya Kalau hari-hari yang Cuaca bagus ya Pulang ya Jam 11 Jam 12 Ada yang jam 1 Ada yang Kadang-kadang jam 2 Tergantung pendapatan Kalau pendapatan sudah cukup Di jam 11 Pulang Apabila pendapatan itu Sudah jam 11 Masih kurang Tapi cuaca gelombang Yang sangat tidak Bersahabat Kita harus mengindah Nih pak Dari proses perebusan Sampai penjualan nih Pendapatan bersihnya nih Untuk keluarga berapa nih pak Dari kerang hijau ini Nggak menentunya gini ya Namanya Ketua penghasilan dari laut itu Kadang ketemu Besoknya Adang kosong Ini yang jadi Kita nggak bisa Memastikan Dipatok Perharinya berapa gitu Atau perbulannya berapa Agak kebingungan Di situ Saya juga kewalahan Artinya Kalau dulu-dulu Masih bisa kebaca Karena Sebelum adanya Reklamasi Ada bangunan-bangunan Yang berbentuk batu Ataupun Bebatuan di bibir pantai Dulu kan Banyak ikan-ikan Masih menari Piting racungan Anak-anak Menari-nari Kan kita Sangat bahagia Nah sekarang kan Lihatnya batu Tertutup ya pak Iya betul Artinya tanggul Di situ Saya nggak bisa Membayangkan lagi Akan Apa nanti Anak-anak Di masa depan Betul Harapan seorang newayan Jadi Di situ Paling menunggu Fakta saja Apabila ada Panet Walaupun isinya itu Sudah 15% Sudah pitih-pitih Nggak Nggak Seperti sebelum Murah Masuk Kita ini Sudah sempurna Mau Ibu Bu Ini besok Belemas nih 5 gram 3 gram Ini ada Ada penghasilan Gede Itu seri Dan sekarang Kerang hijau Atau dikenal Sebagai Grand Mochelle Adalah binatang lunak Yang hidup di laut Bercangkang dua Dan berwarna hijau Kerang hijau Juga merupakan Kelas Peleshipoda Golongan biota Yang bertubuh lunak Nah Suka dukanya nih Pak Jadi nelayan apa nih Pak Nah Sukanya Kalau melihat gelombang Dan penghasilan yang banyak gitu Walaupun gelombangnya besar Tapi Enggak Mematikan kita Artinya Sukanya disitu Sukanya disitu ya Pak Walaupun ombak tinggi Gelombang di lautan Mau angin Pencang atau apapun Tapi ada ini Kita suka ibaratnya Ya Artinya Perahunya gak rusak Ya kan Ya Artinya gak mematikan kita kan Betul Kita masih Suka gitu Suka ya Masih Dukanya ya Kalau Sudah gelombangnya besar Hujannya besar Badainya besar Ya Perahunya kena Kena angin ya Kena ombak Ombak itu pecah gitu Belum perahunya pecah Mesinnya rusak Pemirsa Sedih lah pokoknya Dan penghasilan di laut pun Gak dapet ya Pak ya Jelas Ya Sambil mengingat Anak dan istri disitu juga Betul Betul Pak Jadi seorang lain ini Khusus sekarang ijo aja Atau Ikan Kecil saya Begitu Lepas dari pertanian Umur Empat tahun ke tujuh tahun Saya sambil sekolah SD Merambah ke Kelas 5-6 Belum nyampe Akhirnya saya Terpicu Terlalu berat ke laut Artinya pengen Menguasai Bibir pantai Atau pesisir Pengen seluas mungkin Gitu Pengetahuannya Dan Pengalaman-pengalaman Melayan yang Beraneka ragam Kayak semacam Bagang Sero Bondet Payang Jaring Udang Yaring rajungan Yaring apa aja Dipegang semua Jadi Pengen tahu Penasaran ya Pak Ingin-ingin punya Pengalaman dari Tentang Kelautan ini ya Pak Dari kecil loh Pemirsa Dari kelas 5 SD Pak Khalil ini Saya Memutuskan Tidak melanjutkan Di tengah Karena Saya Pengen Bagaimana Caranya Hidup dengan Nelayan kecil ini Tidak Kekurangan Selalu cukup Dengan kebutuhan Apalagi kita Duduk Atau Menempati Ibu kota Walaupun di pesisir Tapi artinya Kita bangga Sudah tahu Ibu kota Dari kecil kan Saya enggak Belum tahu Yang namanya Kota Jakarta Cuma melihat Di TV Juga berebutkan Dulu Sangat jauh Aslinya Emang dari mana Pak Khalil Aslinya Aslinya Kelahiran Orang tua Dulu Cirebon Wah Asli Cirebon Ikut orang tua Berantau Dari Cirebon Ke Indramayu Tepatnya Parean Atau Kandang Haun Pemirsa Aslinya Kecamatannya Kecamatannya Kandang Haun Pemirsa Pak Khalil Ternyata Asli sana Terus Karena Saya Banyak Berkelana Di bibir-bibir Pantai Dari Sumatera Kalimantan Sudah Saya lalui Semua Jawa Sudah Saya lalui Akhirnya Merintis Ingin Menetap Suatu Daerah Yang namanya Muara Angka Ini Karena Muara Angka Itu Walaupun Dipesisir Jauh dari Kutanya Tapi Termasuk Ibu kota Termasuk Ibu kota Hanya Di Pesisir Di pinggiran Pemirsa Tapi Luar biasa Pak Khalil Nelayan Yang Jiwa Pejuangnya Tinggi Pemirsa Pak Khalil Sendiri Harapannya Apa Harapan Kalau Saya Laut Jangan Dikotori Harapannya Laut Jangan Dikotori Jangan Dicemari Dengan Limbah Limbah Ya Pak Ataupun Kokomnya Limbah Limbah Yang Mematikan Artinya Kalau Laut Itu Diberi Limbah Mematikan Artinya Sama Dengan Yang Menanam Limbah Di Laut Itu Membunuh Anak Cucuk Kita Nilayan Betul 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 Karena Emangnya Laut Ini Tempat Mencari Lauk 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 Untuk Keluarga Ya Pak Rezeki Kita Harapan Keduanya Yaitu Pengennya Selalu Dapet Banyak Sudah Dapet Banyak Artinya Kita Sampai Ke Darat Itu Sudah Mencukupi Kebutuhan Anak Istri Kita Jadi Kita Sudah Terbebas Dari Ancaman Apa Ancaman Tanggungjawab Itu Itu Sebenarnya Tapi Kalau Minta Untuk Banyak Banyak Masih Banyak Masih Banyak Ya Pak Harapan Harapan Bapak Dan Termasuk Nilayan Lainnya Nih Permisah Nilayan Lainnya Pun Harus Sebenarnya Bukan Harus Ya Kayak Ampir Ampir Mirip Gak Mau Pemimpinnya Di negeri Ini Korupsi Karena Merusak Masa Depan Nilayan Atau Anak Cucu Nilayan Atau Anak Cucu Bangsa Ini Yang Seharusnya Disejahterakan Kan Sudah Malu Nanti Didengar Oleh Negara Negara Lain Bahwa Indonesia Terlalu Cengeng Menghadapi Rintangan Apapun Gak Seperti Di Zaman Sebelumnya Malu Disitu Iya Betul Nah Pemirsa Kita Udah Bincang Bincang Banyak Dengan Pak Kalil Ya Sudah Pemirsa Saya Mau Keliling Keliling Dulu Melihat Sekitar Sini Pemirsa Saya Pamit Pak Kalil Nanti Saya Silaturah Dengan Pak Kalil Seorang Nelayan Seorang Pejuang Di Pesisir Teluk Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa